Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk korporasi. Hal ini berdasarkan realisasi anggaran PEN bagi sektor UMKM dan korporasi yang dinilai belum maksimal. Hasil evaluasi pemerintah terhadap serapan anggaran di beberapa sektor dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dinilai tidak maksimal. Oleh sebab itu, Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan di sektor korporasi. Usai menghadiri rapat terbatas di Istana, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual menjelaskan, sektor korporasi dianggap masih minim perkembangan yang terlihat dari realisasi serapan anggaran yang belum meningkat sesuai target. Data terakhir menyebutkan bahwa sektor pembiayaan UMKM dan korporasi masih belum berkembang terutama dari sisi pembiayaan korporasi, sehingga pemerintah pun juga akan mengevaluasi program tersebut bersama himbaran dan perbanas terutama dalam mencari faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Secara nasional yang terkait dengan sektor korporasi karena penyerapannya masih relatif rendah yang bantuan melalui himbaran dan perbanas, nah ini akan dilakukan evaluasi dan terkait dengan perencanaannya akan diperhatikan dan diperbaiki atau direvisi karena penyerapannya tidak seperti yang diharapkan. Sementara itu realisasi anggaran sektor UMKM akan dialokasikan sebesar 128,21 triliun rupiah dari angka sebelumnya 123,46 triliun rupiah. Sedangkan sektor korporasi akan dikurangi dari 53,6 triliun menjadi 48,85 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel.